Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Balik lagi di playlist sore guys Dan sekarang ini gue lagi ada di daerah Krobokan Jadi hari ini gue mau ajak kalian buat tour Keliling dan liat-liat di salah satu Vira yang menurut gue ini keren banget Villanya ini lokasinya persis ada di pusat Keramaian Krobokan Villanya sangat private, cocok banget buat kalian yang mau liburan Atau honeymoon, so penasaran kayak gimana? Kita langsung liat aja villanya kayak gimana, yuk let's go Oke guys, jadi sekarang ini gue udah masuk ke dalam villanya Nama villanya itu The Grand Daha Luxury Resort and Spa So disini tuh eksklusif banget Karena cuma ada 16 villa Jadi ada 11 villa 1 bedroom Dan 5 villa 2 bedroom So hari ini gue mau ajak kalian buat keliling Dan ngeliat di salah satu villa 1 bedroomnya Kita langsung masuk aja, let's go Oke guys, jadi sekarang ini gue udah ada di depannya Villa nomor 1 Kita langsung masuk aja yuk Wow Oke guys, jadi begitu masuk Disini langsung kayak ada areal garden gitu Dan ada beberapa step yang kayak dari pool deck gitu Langsung disebelah sini ada 2 sunbed Dan langsung ada poolnya dong Ini nih guys Bentuknya memanjang Dan ini kayak plunge pool gitu Nggak terlalu dalam sih Cuman menurut gue ini cukup banget ya Buat kalian yang mau santai-santai, mau relax Sambil disini juga udah ada 2 sunbednya Udah disediain pool towelnya juga disini Apalagi kalau pas sore kayak gini Sunsetnya ada di sebelah situ tuh Ya kan? Ini sekitar jam 5 sore Dan mataharinya lagi bagus banget Buat kalian yang mau foto-foto Ini cakep banget men Di sekitar kolamnya Kalian bisa lihat Di bagian temboknya Disitu udah ada beberapa tanaman Yang cukup tinggi Dan menurut gue ini rapi banget ya Oke, kita langsung mulai dari masuk pintu yang ada di sebelah sini Nah Disini ini adalah pintu menuju ke area living roomnya Yuk Jadi Begitu masuk disini tuh ada area living roomnya Kalian bisa lihat di belakang situ ada TV yang lumayan gede ya Terus disini juga ada sofa Dan ada coffee table-nya di sebelah sini Udah ada remote TV dan remote AC AC-nya ada di atas situ Dan juga Disini ada directory book Jadi buat kalian yang misalnya pengen pesan makanan dan segala macem Terus masuk lagi Di area sini ada dining table-nya Dan menurut gue ini Lega banget dining table-nya Karena gede Terus disini juga udah ada kursi makannya Ada empat Di belakangnya Ada open kitchen guys Jadi Disini bahkan ada kompornya loh Disini juga udah ada beberapa Cutlery Ada gelas Ada cangkir Terus kemudian ada Pemanas air Dan yang lebih lengkap ada di bawah sini Ada sendok, garpu, pisau Bahkan ada Wajannya juga dong Dan ada kitchen sink-nya juga Lanjut lagi Di sebelah sini ada kulkas nih guys Ini ada mini bar-nya Dan udah ada beberapa minuman kayak beer Terus kemudian ada kopi dan segala macem Untuk harganya kalian bisa lihat disini Oke Masuk lagi ke dalam situ Nah ini nih Ini adalah areal Bed-nya Disini ini lega banget guys Bentuk villanya tuh kayak memanjang Dan dibagi menjadi tiga ruangan Tadi di living room itu adalah ruangan yang pertama Sedangkan yang ini adalah ruangan yang kedua Dan master bed-nya ini juga punya akses langsung ke private pool-nya di sebelah sini guys Tuh Jadi kalau misalkan kalian buka Dari bed kalian bangun Kalian bisa langsung lari nyemplung deh tuh ke kolam Ini bed-nya ukurannya gede ya Ini ukurannya king size Dan di sebelah sini Ini ada kabinet guys Ini ada tempat buat gantung pakaian kalian Dan udah ada buttroops-nya juga Satu lagi Disini ada TV lagi guys Dengan ukuran yang gak kalah gedenya Ini ada TV yang kedua Dan terakhir kita masuk ke areal kamar mandinya Nih guys Jadi pertama kali masuk Disini langsung ada cermin yang gede banget Dan dibawahnya disini ada washtafel twin Jadi washtafelnya tuh ada dua guys Di atasnya sini juga udah lengkap banget ya Amenitisnya Ada sabun, shampoo, sisir dan segala macem Toiletnya ada di sebelah sini nih Nah yang lucunya di sebelah toilet Ini ada TV lagi guys Jadi kalau misalkan kalian hitung Jumlah TV yang ada di villa ini tuh ada tiga Kalian masih inget kan Yang ada di living room Yang ada di bedroom Dan yang ketiga ada di bathroom Dan ini ada di sebelahnya closet Aku peragain ya guys Jadi kalau misalkan kalian mau nonton TV tuh gini guys Nah disini ada jemuran handuk Terus disini ada jemuran handuk satu lagi Udah ada handuknya juga Dan terakhir di areal sini ada walk-in showernya Tuh Jadi range showernya tuh agak tinggi gitu guys Jadi kalian sensasi mandinya tuh lebih berasa Karena pancuran airnya tuh lebih kenceng ya Karena dari atas Terus disini juga ada amenitis lagi Udah lengkap Ada shampoo, sabun dan segala macem Terakhir Tadaa Disini ada bathtubnya guys Mungkin maksudnya itu adalah Kalian berendam di bathtub sini Sambil ngeliatin ke arah TV yang ada di sebelah situ tadi Nah dari bathtubnya ini Kalau kalian menghadap ke sono Kalian bisa berendam sambil nonton TV Kalau kalian kepalanya disini Kalian menghadap ke sono Kalian bisa ngeliat garden Jadi terserah kalian Kalian mau adap kemana Karena ini bathtubnya tuh kayak bebas gitu Kayak gak ada arahnya gitu Mau kepalanya dimana juga bebas Dan di kamar mandinya Ini yang lucu adalah Ada satu pintu lagi guys Ini kayaknya mengarah ke Kolam Jadi dari sini Kalian bisa langsung bilas Di kamar mandi yang ada disini Oke Jadi karena disini gak disediain tempat bilas dari kolam Kalian gak perlu jalan Sambil basah-basahan masuk ke kamar Tapi kalian bisa lewat sini Bilas dulu Keringin dulu baru ke kamar Oke Jadi kamarnya tetep kering Oke guys itu tadi Gue udah selesai ajak kalian tour Keliling di one bedroom private villanya Yang ada di The Grand A A luxury private resort and spa Disini menurut gue nyaman banget ya Kalian bisa nikmatin semua fasilitas yang ada disini Udah lengkap banget Villanya cukup gede Ini cukup spacey menurut gue Disini juga kolam plunge poolnya menurut gue cakep banget Buat kalian misalkan doyan foto-foto dan segala macem Disini juga ada living roomnya Ada areal dining table-nya Ada open kitchen-nya Ada master bedroom-nya Dan ada bathroom-nya yang menurut gue epic banget men Dan setiap ruangan tadi Itu ada TV-nya loh Jadi menurut gue ini udah fully entertained Apalagi lokasinya yang super strategis Ada di pusat kremen kerobokan Jadi menurut gue ini recommended banget Kalau misalkan kalian mau liburan ke daerah sini So please kasih tau gue di bawah Gimana menurut kalian tentang villa ini Dan komen juga di bawah hotel-hotel mana Villa-villa mana lagi nih Yang menurut kalian recommended banget Yang wajib banget buat gue datengin Dan kasih liat ke kalian So that's it untuk video kali ini guys Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa